Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Mugiman Channel teman-teman Akhirnya ya, emulator yang kita tunggu-tunggu, Kenji NX, kembali update lagi teman-teman Setelah lama banget, dia gak update, dan sekarang update lagi ke versi 2.0.5 Teman-teman, sedapat untuk best setup dan hasil dari gameplaynya Seluruh kesana, kita intro dulu guys, let's go! Oke teman-teman, ini dia tampilan awal dari Kenji NX yang versi terbaru ini guys Ini adalah versi yang kita tunggu-tunggu ya, untuk update Kenji NX ini Dia logonya masih sama, untuk tampilannya masih sama kayak versi sebelumnya Cuman disini versinya bisa kalian lihat, ditampilin ya, di awal-awal emulatornya Versi 2.0.5, kemudian logonya masih Ryujin, karena ini masih termasuk keluarganya Ryujin Atau lanjutan dari Ryujin, atau kayak modernya gitu guys Ya kayak gitulah, kita anggapnya keluarganya Ryujin ya Kayak Kenji NX, Benji SC, sama aja teman-teman Dan disini, kita lanjutin aja untuk pembahasannya Untuk gamenya, saya mau cobain di Bayonetta 2 teman-teman Di handphone saya yang Mediatek Helio G95 Dengan RAM 8GB, perbedaannya sangat-sangat signifikan untuk emulator ini Saya kembali rekomendasikan untuk Kenji NX ini Buat kalian yang handphonenya kentang, mau mainin game-game middle kayak Bayonetta Dan Naruto Storm Connection jauh banget di emulator kayak gini tuh Lancar-lancar banget guys Sebelum ke settingannya, buat kalian yang belum ngerti Cara setup dari awal untuk Kenji NX ini Sampai bisa memainkannya Kalian bisa langsung aja cek video ini Atau kalian langsung aja klik link di atas untuk ke video tersebut teman-teman Jadi langsung aja, sebelum ke settingannya guys Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar terus berkembang Dan agar saya juga lebih semangat untuk membuat video selanjutnya teman-teman Disini sangat-sangat bersemangat ya Karena Kenji NX ini emulator yang saya tungguin juga guys Begitu juga dengan beberapa viewer saya di kolom komentar Sangat menungguin untuk update ini guys Dan menurut saya update yang sekarang tuh gak mengecewakan ya Karena performanya tuh mantep lah guys Ya, Bayonetta 2 di emulator lain kayak Eden yang terbaru atau apapun itu Cuman bisa di 20 fps ke bawah ya 15 fps kemudian kalau di Kenji ini bisa di 20 fps teman-teman lebih Kadang-kadang lebih ya Kalau gak terlalu berat sama suhu handphone stabil tuh Bisa lebih di 20 fps teman-teman Ngeri emang Performasi Kenji NX ini guys Makanya banyak ditungguin ya Langsung aja ke settingannya teman-teman Let's go Untuk settingannya di user interface dulu ya Seperti biasa Saya siapin di sensor landscape aja Takutnya gaping kayak di BenjSC ya Screen orientation-nya kalian pilih aja langsung sensor landscape ya Ininya gak usah diubah Kemudian overlay transparansi ini saya kurangin ke gini ya Ini terserah kalian mau dikurangin disang main atau enggak Use grid saya pakai Kemudian framework-nya bisa kalian lihat Kenji NX yang saya pakai sekarang Pakai firmware versi terbaru ya Untuk saat ini 20.5.0 Kemudian untuk prod key-nya itu pakai di 20.3.0 ya teman-teman Untuk yang sekarang itu yang terbaru Ini setup-setup awal kayak gini udah saya buatin videonya Kalian bisa langsung aja cek di sana Kemudian untuk input kita scroll ke bawah Ini sensitivitasnya bisa kalian setting-setting sendiri teman-teman Mau seperti apa Untuk dark cardboard-nya saya saranin buat dimatiin aja Biar gameplay-nya ringan ya teman-teman Machine sensor terserah kalian Kita ke system Di system kita scroll ke bawah Nah draw size ini Jangan diganti ya guys ya Biarin aja 4GB Kemudian ini juga switch aja untuk vision-nya Kita ke bawah lagi Di sini untuk performance semuanya dihidupin Biar emulator-nya bisa nge-boost Untuk performanya juga Biar lebih enteng teman-teman Kekurangannya ya mungkin di beberapa handphone Kayak handphone saya itu cepet panas Tapi untuk gameplay-nya jauh-jauh lebih Ya untuk FPS-nya teman-teman Kita ke CPU Di CPU-nya disini Ini yang cien-nya saya nggak hidupin Saya pakai settingan dari sahanya teman-teman Ini pun udah mantep ya guys ya Kalian samain aja teman-teman Gak apa-apa Kemudian kita ke bawah Untuk memory managing modenya Pakai host unchecked ya Jangan dia ubah juga Biarin aja Fastest unsafe ini teman-teman Tapi kalau misalkan nanti di beberapa game Yang mau kalian test itu Kayak banyak bug force loss Atau lain-lainnya Misal teman-teman Kalian bisa pakai yang host aja Yang face aja Yang kedua ini Jangan pakai yang software ya Software itu buat PC mungkin ya teman-teman Kita ke grafik Di grafik ini Menyesuaikan ke handphone kalian ya Menyesuaikan dengan spek handphone kalian Seder cacenya saya hidupin teman-teman Kayak biasa Ininya nggak usah Yang dua ini Kita ke straight to full screen Ini biar layarnya tuh full Di handphone kalian Ini ada fitur baru juga Sebenarnya ada juga di Benji SC versi terbaru Cuman di Kenji baru ada ya Kalau nggak salah yang ini Resolusi ya Resolusi disini bisa sampai ke 4 kali Cuman karena handphone saya kental Jadi saya pakai di 0,5 Ditambah gamenya ini lumayan berat ya Untuk handphone saya Bayang data 2 Kemudian ditambah record juga guys Jadi ya lumayan ya teman-teman Di 0,5 aja buat saya ya teman-teman Kalian bisa samain Atau kalian bisa sesuaikan dengan handphone kalian Anistropic filteringnya 0 aja Biar ringan pas gameplaynya Kita scroll Disini install driver Saya nggak pakai driver apapun Di Mediatek ini Sebenarnya bisa pakai custom driver Kayak Immortalist Yang saya selalu pakai Di emulator Eden Cuman saya nggak mau teman-teman Saya mau original aja Kayak gini Karena menurut saya Di Mediatek Nggak terlalu berpengaruh ya Untuk custom driver itu guys Jadi kita kembali aja Untuk settingnya Oke Yang selanjutnya kita akan cobain Di gameplaynya guys Seperti apa Sangat-sangat menasaran juga Saya juga Sebelum ke gameplaynya teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar terus berkembang Dan agar saya juga lebih semangat Untuk membuat video selanjutnya So let's go to gameplay guys Enjoy teman-teman The Legend of Acy A Legend from the dawn of time Nobody knows where the world came from A struggle caused the trinity of realities To be split into three realms Light, darkness, and chaos Obviously our world was the one born from chaos The three worlds all needed rulers Most of all ours And the one that ruled the chaos Became known as Acy Bingo One Okay Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 what selamat menikmati